Al-Fatihah 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 mengendalikan kehidupan orang-orang, orang itu tidak bisa menentukan pilihannya dia Rok Kudus itu tidak seperti itu Rok Kudus menuntut kita sehingga kita menggunakan kehendak bebas kita dengan bertanggung jawab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena itu ada orang-orang yang diurangi oleh yang mengaku berbahasa roh yang mengaku dapat baptisan Rok Kudus tapi dia bisa jadi, dia bisa berbuat dosa dia bisa berbuat salah saya sudah dapat bahasa roh sandal lama, sandal lama sandal lama, sandal lama luka lama rasa-rasa Rok Kudus mengadvokasi kita menolong kita karena itu di dalam diri ada kehendak bebas yang harus kita pergunakan secara bertanggung jawab menarik di sini Bapak Ibu kata infinitas artinya yang pertama kata Bunda artinya ketertarikan simpati yang ditandai oleh persamaan atau kepentingan jadi di sini keselamatan artinya dikembalikan kepada rancangan semula Rok Kudus punya kepentingan untuk menadvokasi kita menadvokasi kita menginsafkan kita mengiring kita mempawak kita jadi kaya sebagai kita menolong kita sehingga kita mengalami keserupan menolong kita untuk memahami siapa diri Allah yang sebenarnya siapa pribadi Allah akan seluruh kebenaran Allah itu sehingga kita mengalami pengertian jadi ada kepentingan dia terdaya oleh persamaan kepentingan kepentingan kita ketika kita diselamatkan adalah usaha Allah dikembalikan kepada rancangan semula usaha kita adalah supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan dia dengan kemampuan kita sendiri tidak bisa tetapi dengan advokasi Rok Kudus dengan pertolongan Rok Kudus yang berjalan di samping kita mengkoreksi kita menuntun kita mengarahkan kita menjadi kaya buat kita so we have a decision we have a decision to follow Christ or not untuk menjadi to be like this Christ or not untuk menjadi serupa Kristus atau bukan atau tidak jadi Rok Kudus tidak pernah merasuk kita Rok Kudus selalu tiasa memberikan pilihan bagi kita pilihan bagi kita kaya yang tidak bebas yang kedua kalau dalam pengertian kimianya Bapak Ibu artinya kecenderungan suatu unsur senyawa untuk membentuk ikatan dengan unsur yang lain nah ini menarik sekali kata unsur ikatan Bapak Ibu Tuhan itu adalah Rok God is Spirit jadi jika kita menyempat dia kita menyempat dalam Rok dan kebenaran kita akan bersenyawa dengan Tuhan berseroh dengan Tuhan dalam korib itu dikatakan barang siapa mengikatkan dirinya kepada perempuan jina sejapulnya akan berseroh dengan dia tapi siapa mengikatkan dirinya kepada Allah menjadi seroh dengan Allah when we try to tie ourselves with the Spirit of God we will be one less kita akan menjadi satu dengan Tuhan keserupaan dengan Tuhan mengikatkan diri kita to buy that of Spirit membawa diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan karena itu ia akan mengisapkan kita saya lebih menggunakan kata advokasi Bapak Ibu dalam prinsip dunia hukum terutama hukum pidana hukum perdata juga tugas seorang pengacara atau lawyer yang pertama dia memberikan legal opinion atau pendapat hukum seorang ahli hukum terhadap kasus jadi yang kita menghadapi persoalan hukum maka kita yang tidak menerti hukum akan mencari seorang penasihat hukum atau seorang lawyer tugas seorang lawyer yang pertama adalah memberikan pendapat hukumnya dia memberikan opinion pendapat hukum tentang case kasus yang kita hadapi apakah kasus ini harus dibawa ke pengadilan atau kasus ini harus diselesaikan di luar pengadilan untuk ruginya kita posisi hukum kita posisi tawar kita berkaitan posisi kita untung ruginya kita itu dimana kalau kita maju dengan kasus ini kita bisa kalah atau kita bisa rugi kita bisa menang atau tidak posisi hukum kita dimana posisi hukum kita itu kita bisa menang atau kita kalah keuntungan apa yang akan kita dapat dari situ sejauh mana dan kemudian ada bukti-bukti yang akan menolong kita untuk bisa memenangi atau tidak jika bukti-bukti itu tidak kuat maka pendapat legal opinion biasanya diselesaikan di luar pengadilan karena ketika seseorang menjadi penggugan dalam sebuah kasus hukum misalnya delik aduan maka dia harus bertanggung jawab satu dia membayar biaya administrasi pengadilan biasanya itu sampai sekarang kita pakai buku zaman Belanda itu murah berapa ribu rupiah ya bahkan ada penggantian itu masih lima ribu atau berapa tidak sampai jutaan tapi dia bayar daya pengadilan administrasi pengadilan setelah itu masuk di atas pengadilan perkaranya mulai setelah didaftar perkaranya disidangkan lalu disitulah pengacara dengan tergugat penggugat dengan penggugat penggugat dibela oleh pengacara si tergugat juga dibela oleh pengacara lalu masing-masing disitu berhadap nah pengacara ini dengan berbagai keahlian hukumnya kependayan hukumnya dia memberikan pembelaan pertolongan hukum bagi pelayan begitu juga dengan kita berkudus akan mengatuk as kita menolong kita menggiri kita menuntun kita tulik as until sampai kita mengalami kependuhan berkudus menolong kita supaya kita menjadi keserupan